Ini adalah Harimau Sumatera, terekam tampak tidak senang dengan aktivitas ekskavator di kebun sawit kawasan Pasaman Barat. Semakin banyak hutan diubah menjadi kebun sawit, jadi ancaman utama ruang hidup Harimau Sumatera. Dari 6,37 juta hektare kebun sawit di Sumatera, 43,13 persen ditanam pada 2010 hingga 2017. Masalah lainnya, sekitar 148 ribu hektare hutan yang semestinya jadi habitat harimau pun dikonversi jadi kebun sawit. Padahal kebun sawit di kawasan hutan hukumnya ilegal di Indonesia. Kini tersisa tidak lebih dari 600 ekor Harimau Sumatera. Mereka adalah subspesies terakhir dari Pantera Tigris Sondaika. Dua lainnya, Harimau Bali dan Harimau Jawa, sudah punah. Bila dulu perburuan dianggap ancaman terbesar, tapi sekarang deforestasilah yang mendorong Harimau Sumatera menuju kepunahan.